Saya tidak pernah, saya selalu bilang, setiap orang yang bekerja di kereta api harus punya mimpi untuk memperbaiki kereta api dan punya mimpi untuk berkarya, untuk berkaris juga. Jadi penjaga pintu perlintasan itu tidak seumur hidup akan di situ. Kalau bagus itu dia akan dididik lagi untuk dipromosi jadi pengatur perjalanan kereta api dan sebagainya, terus naik jadi kepala stasiun. Iya, masa kita sendiri kalau tidak ada harapan juga hidupnya juga lemes ya kan? Ya benar. Kenapa melihat karir Bapak juga setelah dari DKI lalu Menteri Perhubungan, tugasnya cukup berat juga yang cukup mengagetkan adalah ESDM. Ini kan bidangnya beda lagi. Apa yang meyakinkan Bapak untuk kembali mengambil tantangan baru ini? Karena prestasi Bapak cukup besar pada ESDM, akhirnya free port investasi kita di Indonesia bisa 51% dan itu kan tugas yang boleh dikatakan oleh Pak Jokowi itu tugas yang memang targetnya Presiden ya. Saat itu dipercayakan ke Bapak. Ini kok bisa seperti ini dibalik ceritanya seperti apa, Pak? Nggak tahu saya. Itu bisa ditanyakan ke Bapak Presiden sendiri saya kira. Namun, saya pikir setiap penugasan itu, modalnya itu setiap pekerja atau hidup itu kan modalnya yang paling utama itu satu. Yaitu akal sehat menurut saya. Itu aja sih. Nah, ya harus bisa belajar cepat. Harus bisa belajar cepat dan harus bisa sungguh-sungguh menerapkan dan sebisa mungkin itu membuat perbaikan. Memang orang yang tanya sih, perbaikan itu apa selalu perlu? Nggak selalu perlu. Tapi karena zaman berubah, kita harus bisa menyesuaikan zaman. Itu aja sih. Jadi adaptasi. Harus adaptasi. Tanya saya selanjutnya, Pak. Bagaimana Bapak selalu mengedepankan soal kerja efisien, efektif, dan pemimpin itu harus terlihat seperti apa sih? Memberikan contoh. Memberikan contoh ya. Terlihat untuk memberikan contoh. Dan Bapak menunjukkan itu di saat yang dapat ceritanya ke publik kan, waktu Bapak baru jabat sebagai dirut KI, jarang pulang. Kemana-mana Bapak pengen tahu isinya seperti itu. Orang yang selalu tanya saya, memimpin itu ilmunya apa? Jadi saya selalu bilang, kalau Iuh nggak punya apa-apa, satu ilmunya. Itu memberikan contoh. Memberikan contoh itu, kalau bahasa Inggrisnya walk the talk. Jadi, kalau Anda mau orang yang Anda pimpin berbuat A, Anda sendiri juga harus berbuat A. Di dalam, misalnya ya, di dalam tugas saya di kereta api itu selama hampir 6 tahun, Kecuali saya menggunakan kereta inspeksi yang biasanya digunakan hanya untuk inspeksi khusus, ya. Tidak digunakan sebagai kendaraan pribadi. Saya selalu bilang, ya, memberi contoh. Apa contohnya? Saya nggak pernah loh, kalau naik kereta api, naik kereta api umum itu, tidak beli kartu itu nggak pernah. Saya pasti beli. Orang kereta api berani siapapun. Kalau saya nggak beli kartu, saya naik kereta api ditanyakan, nggak akan berani. Sekarang mungkin berani. Kalau dulu mana berani? Nggak berani, tapi saya nggak pernah loh. Saya selalu beli kartu. Keluarga saya naik kereta juga selalu membeli kereta sesuai dengan aturan dan sebagainya. Ini yang menurut saya penting. Juga, ini yang simple-simple aja. Saya adalah orang yang membuat larangan merokok di dalam kereta. Dan di stasiun itu sekarang hanya di ujung-ujung dan sebagainya. Saya ini perokok. Saya perokok, ya, belum lama sih. Kalau sampai hari ini mungkin saya merokok baru 45 tahun. Jadi, tapi saya sendiri juga nggak pernah merokok. Di dalam, enggak. Nggak merokok saya. Sama sekali. Dan ini konsensus sepakat bersama. Masinis, kondektor, dan sebagainya. Semua nggak merokok, ya nggak merokok aja di dalam stasiun. Kalau merokok di tempat yang dibentukan. Sudah, itu aja. Nah, kalau misalnya saya membuat larangan merokok, saya sebagai direktur utama, saya merokok. Kira-kira ada yang berani menegur nggak? Saya yakin nggak ada kalau dikira-kira. Jadi, ini yang menurut saya utama. Jangan kita itu selalu bilang ke anak buah kita. A, kita sendiri malah berbuat. B, tahu nggak anak buah? Tahu pasti. Tidak mau ngomong apa nggak. Pak, Bapak juga dikenal sebagai sosok yang tegas, pekerja keras. Tadi berkali-kali Bapak menekankan bahwa pentingnya kerja keras. Bagaimana dengan di rumah, Pak? Penerapan itu sama? Kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama. Lebih mana sulit, Pak? Keluarga atau penerap-menerapkan itu? Atau di pekerjaan, Pak? Menurut saya sih ya di pekerjaan, ya. Karena kalau keluarga, kan saya kenalnya dari mereka masih muda, ya. Mereka baru lahir, masih kecil. Kapan, Pak, terakhir naik kereta api, Pak? Bulan Agustus. Agustus. Di mana, Pak? Saya naik kereta bandara dari Bandara Kulon Progo ke stasiun Yogyakarta. Dari bandara itu ke Yogyakarta. Di mana, Pak, perasaannya pemelihat? Ya, salah satunya itu buah kerja Bapak dan tim Bapak juga kan saat itu. Dan sampai sekarang itu jadi legacy, kan, Pak? Kesan Bapak seperti apa, Pak? Ya, saya itu selalu kalau ke stasiun atau naik kereta api, segala itu ya. Saya selalu merasa itu saya pulang ke rumah lah. Jadi happy aja sih, seneng aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Kalau saya mencari nama Bapak di media masa atau di manapun gitu. Di Google lah. Di Google lah. Yang selalu muncul keywordnya itu adalah revitalisasi, transformasi. Dua kata ini menurut Bapak seperti apa, Pak? Satu ya, transformasi itu kalau diajarkan ya, apalagi yang orang-orang yang sekolah teori organisasi, teori psikologi dan sebagainya itu, ya gampang ceritanya. Cuma menurut saya, you harus nyalanin sendiri. Jadi bisa tahu tantangannya apa, kesulitannya apa, yang dibutuhkan apa, dan sebagainya. Nah, ya itu kan keyword yang mungkin orang juga punya persepsi terhadap saya bahwa mungkin yang dikenal publik itu saya, yang paling besar adalah saya mentransformasi layanan perkereta api. Soal revitalisasi juga sama, bahwa misalnya begini, kereta listrik Jabotabek, dari yang misalnya itu keretanya itu nggak pakai AC, berantakan, dan sebagainya waktu, kereta api itu dirubah mulai 2011 sampai saya selesai Oktober 2014 itu, kereta api pernah nggak minta tambahan modal setor dari pemerintah untuk revitalisasi kereta listrik? Nggak pernah loh. Saya bilang kita harus bisa mandiri, apapun. Nah, buktinya bisa. Jadi, ini kalau revitalisasi itu, ya saya pikir ginilah, patoknya itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, orang bilang, nanti kalau kebutuhan zaman berubah lagi, ya harus berubah lagi. Ya, saya selalu ngomong, revitalisasi dan transformasi itu adalah perjalanan yang tiada akhir. Ya, untuk masing-masing orang, perjalanan itu akhirnya apa? Kalau sudah napasnya berhenti. Berhenti, M.G. Baik, terima kasih Pak atas waktu saja, semoga sehat selalu. Dan sobat antara, demikian podcast kami dengan Bapak Ignatius Jonan. Dan bila Anda yang ingin menyaksikan podcast lainnya, bisa di antaranews.com, di Youtube Antara TV Indonesia, dan juga bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!